Tadinya, tadinya berpikir bahwa Oh negara ini kok tidak ramah ya dengan Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan ini adalah tentang Sastra Oh, tempat baru dan kita sudah mencoba situasi baru, situasi baru dan atmosfer jadi semoga kalian tidak terborsi jadi ini yang kita lakukan semoga kalian suka Oke, terima kasih banyak terima kasih telah menonton video ini dan hari ini saya tidak hanya Hai semua, saya lagi di sini Terima kasih banyak terima kasih telah datang kembali lagi dan hari ini kita akan ada satu video yang akan terlihat menarik untuk saya tentang Jangan lakukan di Malaysia Oh, jangan lakukan ini list of things that you cannot do in Malaysia Oh, what is that? Wow, aku juga kaget As we know, Malaysia itu adalah sebuah negara yang cukup ramah untuk pendatang ternyata ada beberapa yang tidak boleh kamu lakukan disitu Oke Hmm, penasaran sih Oh, penasaran ya Dan ini adalah Ya, jangan kalian udah pada tau Ya, mungkin ya karena orang Malaysia pastinya udah tau dong kita sebagai orang luar, orang Indonesia juga itu kayaknya beberapa yang mungkin tidak kita ketahui dan kita akan coba find out lewat video ini Jangan lakukan di Malaysia 10, please Jadi semuanya, tanpa perdua kita mulai Satu, dua, tiga Jadi, pertama ini adalah pengalaman benar dari saya personally Jadi, satu fakt tentang population adalah majority of the population here predomintly are muslim As a female you do not shake the hands of a male as a male Yes You are not supposed to have the physical touch with the people from the opposite sex then unless they offer the handshake first In that case it's more like they know that you are foreigner but yeah what you will commonly see we do it with both hands basically as you can see here Oh, but this women's okay Yes for the girls like this Yes Always remove your shoes Don't enter the places when entering a Malaysian home Don't enter the places sometimes even a business or place of office but most places when you go if it's a place of warship like a mosque Yes, warship It's a holy place for people who are from America or in from Europe because you guys we wear our shoes everywhere when you go to Malaysia you will see the sign like this in public especially a lot Oh, sumbang berkelakuan sumbang as I said earlier Malaysia predominantly Muslim country one thing about that is that they don't really show the affair affection in public you cannot show that since we have been traveling there I have never seen anybody hugging in the public hugging, kissing save it for when you get home yeah, surprisingly the first night we got to Langkawi you can't you can't communicate in English really? it was like really late at night the only place open is somewhere look like a hut right next door to our hotel so that place we don't see any sign in English we walk in surprisingly the menu it still has English translation wow there's English translation in the menu most of the restaurants and people in Malaysia can actually speak a good amount of English their conversational skills are very well we didn't really have any trouble with the language while we were traveling throughout all of Malaysia next thing is very essential when you travel around in Malaysia don't forget to bring a small compact umbrella the reason being weather is no it's like being in a relationship with Tom it's raining and sunny at the same time you never know what you're gonna get so you get even though the weather today it's not gonna be raining but eventually it's rains so basically it's more like oh no that's why you're being in Florida in the United States it rains almost every day on and off for like 5 or 10 minutes so basically don't get confused don't get confused with Malay between Malay and Malaysians I will tell you why it's really essential so basically there are two main things here Malay Malaysian Malay is basically the group of people the ethnic group yes in Malaysia but Malaysian is actually the whole population Malay is like Malayu Buddhist Chinese Malaysian Indian Malaysian now it comes to when you decide about food don't get confused with Malay food and Malaysian food Malaysia it's not as common but you cannot get alcohol anywhere like when you go out to get dinner or you go out with friends or you go to the night market like in Thailand you'll see people drinking everywhere alcohol is very scarce you don't really see it as much unless you go to a specific alcohol store don't expect to get pork pork in Malaysia so basically when you go to the restaurant most of the time the meat will come fish chicken I can't even barely see beef beef you know for me from a western world most of the things you eat is steak hamburgers things like that things that are revolved around beef but no in Malaysia alright look at this do not point at things with your forefingers or really this is a custom that Malaysian people follow so we notice this especially when we go even four traveling around and then we need to ask the direction from people normally I'm like do I go over there or do I go over there I've never seen them point like this then point and only see them do like this this or just during it's when they come something like a social norm nowadays that you ever seen the durian challenge there's like so many videos about that so in Malaysia oh my god I just noticed this smell is really strong in the public area oh my god wow wow what can you say about 10 things that maybe you it's something new some of them are quite something new for us sebenarnya yang tadi disampaikan ee dasarnya adalah karena negara Malaysia adalah mayoritas negara muslim banglister jadi ee aku jadi baru tahu bahwa oh ternyata yang paling unik adalah menunjuknya tidak dengan tangan jari satu jari satu jari saja melainkan dengan setidaknya seperti ini ya tadi petugas bandara mungkin I don't know iya tapi menunjuknya seperti ini terkesan lebih hangat lebih sopan hospitable ya ramah dan friendly gitu betul lebih aman dan menyenangkan rasanya the thing is yang aku cukup heran adalah ketika durian i believe that everyone i know that orang Indonesia orang Indonesia suka banget durian apalagi Southeast Asia tapi gak boleh bawa durian dimana-mana lagi-lagi menunjukkan bahwasanya kamu harus tetep respect orang lah apapun seleranya apapun seleranya walaupun kebanyakan kalian suka durian tapi ada tapi ada ya gak segelintir orang jadi kamu tetap harus hormati mereka betul walaupun mereka tidak mayoritas orang-orang yang tidak suka durian ini mungkin relatif bukan mayoritas tapi tetap dihormati itulah kenapa aku sangat bisa dibilang bangga ya betul kagum dengan masyarakat Malaysia kagum dan menjadikan mereka juga sometimes adalah role model dalam bernegara berbangsa berkehidupan bersama-sama orang lain adalah mereka mempertimbangkan sekecil mungkin pendapat orang lain walaupun itu tidak mayoritas yes gitu loh kita kan biasanya kan melihat dalam berorganisasi atau berkumpul bermasyarakat melihat siapa yang punya pendapat paling banyak itu demokrasi ya itulah demokrasi tapi ternyata demokrasi bukan hanya tentang mendengarkan suara yang paling banyak tapi juga menghormati suara yang paling sedikit exactly yang aku surprise juga beef oke pork aku bisa memahami namun beef ternyata disana juga susah untuk ditemui karena ada bangsa yes ternyata itu ya rahasianya ataupun alasannya ada orang-orang India yang harus dihormati juga jadi mungkin untuk penjualan beef tidak di sembarang tempat tidak secara publicly you can buy beef or you can buy you can sell beef or sell pork seperti itu karena ada orang yang harus kamu hormati oh my god it's very warm it's very warm very warm country to live exactly semua dipertimbangkan semua diperhatikan seperti itu mister tadinya berpikir bahwa oh negara ini kok tidak ramah ya betul apa namanya pendatang dari barat ya dari west US atau negara lain di sana gitu negara lain di barat atau di Eropa tapi ternyata mereka semata-mata untuk menghormati apa yang sudah mereka punya bangsa mereka sendiri gitu betul ya silahkan datang ke negara kami tapi hormati apa yang menjadi budaya kami betul 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 sekali itulah kenapa Malaysia menjadi negara maju ya karena mereka mengenal identitas bangsa sendiri yes agree with you tidak kebarat-baratan betul sekali mister kalau orang barat mau kesini bukannya kita yang kebarat-kebaratan namun orang sana yang luar sana yang harus hormati adat istiadat nilai-nilai yang sudah sejak lama kami hormati dan kami tanam seperti itu amazing banget gitu sangat inspirasi betul jadi tidak terkesan seperti negara yang tidak ramah namun inilah aturan kami kalau kamu datang kesini seperti itu kamu gak boleh masuk di sembarang tempat dengan sepatu lepas sepatu di depan seperti itu jadi mungkin buat orang-orang barat itu sesuatu yang unik seperti itu namun itulah nilai-nilai yang ada di Malaysia orang-orangnya wow wow even kita orang Indonesia juga kaget gitu ya dengan beberapa list yang ada disini gitu kalau orangnya di Indonesia laki-laki perempuan shake hands boleh-boleh aja boleh aja padahal kita juga negara musim sesuatu yang lazim namun di Malaysia itu bukan sesuatu yang lazim untuk perempuan shaking hands dengan orang lain apalagi pria mungkin yang tidak dia kenal bukan muhrimnya seperti itu wow luar biasa luar biasa ini membuka mata saya lagi dan lagi kan, Pak Rajis? ya ya aku terbuka luar biasa luar biasa terima kasih luar biasa inspirasi kita betul-betul wah negara yang besar negara yang bener-bener menjaga budaya mereka dan menghargai budaya mereka luar biasa luar biasa luar biasa oke guys itu semua dari kami semoga kamu cari ini yang bagus just like us we really find this very good and you find this very good don't forget the thumbs up and if you're new to this channel don't forget and take a subscribe super magical from indonesia malaysia bole malaysia is super bole everyone bye everyone